Intro Halo what's up guys Terima kasih udah klik video ini Banyak diantara komentar-komentar di video saya tuh Minta dibikinin tentang SCP lagi Saya jarang bikin SCP karena ngumpulin datanya itu lumayan susah guys Tapi ini udah saya bikinin ya sesuai judulnya SCP yang berasal dari luar angkasa Nanti juga kita bahas SCP yang mirip sekali dengan kapal luar angkasa The Skelet Yang ada di game Among Us Makanya disimak dan tonton sampai habis guys video ini Oke jadi langsung aja sekarang kita bahas SCP-2777 Objek kelas Euclid SCP-2777 adalah sebuah kapal luar angkasa Tapi biasanya kapal luar angkasa kan ditemukannya di luar angkasa Nah si SCP-2777 ini justru ditemukannya terkubur jauh di bawah tanah guys Ukuran SCP-2777 ini sangat luas Sekitar 36 km luasnya Itu kira-kira seluas kota Cirebon guys Coba bayangin aja ya itu kapal luar angkasa luasnya segitu luasnya Yang anehnya kapal luar angkasa ini terbuat dari semacam batu-batuan gitu guys Jadi banyak yang mengira kalau SCP-2777 hanyalah sebuah gua yang ukurannya sangat luas Baru setelah teknologi manusia udah cukup maju Mereka menemukan fakta bahwa ternyata bentuk dari gua-gua batu ini seperti kapal luar angkasa Hanya saja bagian penting dari kapal luar angkasa itu tersembunyi Seperti bagian pilotnya, bagian persenjataannya Jadi kayak ditutup-tutupi oleh alien pemilik kapal ini Menurut peneliti, kapal itu udah tiba sejak zaman dinosaurus jutaan tahun yang lalu Tapi setelah peristiwa meteor yang memusnahkan dinosaurus Kapal luar angkasa itu pun ikut terkubur di bawah tanah Setelah diperiksa secara menyeluruh, tidak diketemukan tanda-tanda kehidupan dari kapal luar angkasa yang ada di bawah tanah ini Kemungkinan besar, para alien di kapal ini ikut musnah bersama dengan para dinosaurus Mungkin itu juga yang menjadi alasan ada fosil alien ditemukan di sekitar area tempat SCP-277 ini berada SCP-2117, Objek Kelas Taumil SCP-2117 adalah sebuah stasiun luar angkasa Stasiun luar angkasa ini terletak di bulan terbesar dari planet Saturnus, yaitu planet Titan Jadi planet Saturnus itu bulannya ada banyak ya guys Dan yang terbesar namanya adalah Titan Nah SCP-2117 itu ditemukan mengorbit di bulan Titan itu Ukurannya sangat besar, kalau diukur itu besarnya seperti luas pulau Jepang Tapi tidak diketahui asal-usul dari stasiun luar angkasa ini Dari pengamatan di teleskop terlihat banyak pesawat luar angkasa tidak dikenal keluar masuk ke stasiun luar angkasa ini Manusia di bumi belum mampu untuk masuk ke situ karena teknologinya belum sampai Jadi sementara ini manusia hanya bisa berkomunikasi aja Untungnya alien-alien di stasiun luar angkasa SCP-2117 ini mengerti lebih dari 500 bahasa yang ada di alam semesta Salah satunya bahasa Inggris Menurut data SCP Foundation, SCP-2117 ini memiliki misi untuk melindungi galaksi kita Dari serangan alien-alien lain dan benda-benda asing dari luar galaksi kita Jadi mereka ini sebetulnya adalah the real guardian of the galaxy ya Pelindung dari galaksi kita SCP-2117 juga sering mengirimkan pesawat pengintai ke bumi untuk memastikan bahwa tidak ada serangan makhluk asing di bumi Mungkin itulah terkadang ada penampakan UFO di bumi ya Kelihatan di bumi UFO-nya SCP-1281 Object Class Safe SCP-1281 adalah sebuah kapal luar angkasa Yang ditemukan di bagian terluar dari galaksi Bima Sakti saat SCP Foundation sedang mengejar sebuah alien yang besarnya seperti sebuah planet Saat ditemukan, kapal luar angkasa ini tampak seperti tidak aktif Di dalamnya ada tanda kehidupan alien Tapi nampak seperti sedang tidur atau sedang hibernasi alien di dalamnya Setelah dibawa dan diteliti di bumi Kapal luar angkasa ini sangat mengejutkan guys Diperkirakan kapal luar angkasa ini berasal dari galaksi yang sangat-sangat-sangat jauh dari galaksi kita saat ini Saking begitu jauhnya sehingga tidak ada ukuran yang bisa menggambarkan jarak dari galaksi itu SCP-1281 ini mampu melakukan perjalanan antar galaksi Dan diperkirakan kapal luar angkasa ini sudah berusia lebih dari 1 miliar tahun guys Alien yang ada di dalamnya pun nampak sudah lemah dan cuma bisa tertidur menghemat tenaga Saat ini para peneliti masih menunggu sang alien untuk bangun dan aktif kembali Supaya bisa berkomunikasi Karena pastinya banyak banget ilmu yang bisa kita dapatkan dari alien yang sudah hidup lebih dari 1 miliar tahun ini SCP-2986 Objek kelas safe Sekilas SCP-2986 ini nampak seperti kotak kardus biasa Kotak kardus besar bekas bungkusan kulkas Tapi ketika seseorang masuk ke dalamnya Dia akan menemukan bagian interior dari sebuah kapal luar angkasa yang tidak dikenal Dalamnya itu luas banget Ada banyak ruangan dari sebuah pesawat luar angkasa Ada ruangan tempat tidur, tempat makan, kamar mandi Bahkan ada ruangan persenjataannya juga guys Namun gambarnya itu masih dirahasiakan oleh SCP Foundation Desainnya sih seperti diciptakan oleh manusia Tapi teknologinya udah jauh lebih maju dari manusia di zaman sekarang Di dalam pesawat luar angkasa itu ditemukan 4 tubuh orang yang sudah tidak bernyawa Dari data yang ada, sebagian orang-orang itu berkebangsaan Spanyol Dan sebagian lagi berkebangsaan Cina Dan dari rekaman yang ada, orang-orang itu meninggal karena memang sudah tua guys Menurut penelitian para ahli di SCP Foundation Pesawat ini adalah semacam mesin waktu yang dikirimkan oleh manusia di masa depan Namun sepertinya mereka keburu meninggal sebelum akhirnya menyelesaikan misi mereka Tapi masih belum jelas kenapa bentuk luarnya cuma nampak seperti sebuah kardus Tapi di dalamnya adalah interior kapal luar angkasa yang sangat luas Para ahli berpendapat bahwa manusia di masa depan sudah menemukan rahasia tentang memodifikasi ruang dan waktu SCP-2473 Object Class Safe SCP-2473 berwujud sebuah pesawat terbang yang nampak seperti kapal luar angkasa Bentuknya sangat aneh, tidak seperti desain para penduduk bumi Walau gak dirilis secara jelas bentuk kapal ini sebenarnya seperti apa Banyak yang bilang kapal ini mirip The Skelet dari game Among Us Bisa jadi game Among Us itu terinspirasi dari kapal ini guys Teknologi yang digunakan di dalam pesawat ini juga sangat canggih Sehingga para peneliti itu kebingungan karena ilmunya belum sampai ke sana Satu hal yang bisa diketahui oleh para peneliti dari SCP Foundation adalah Mereka menemukan banyak zat semacam karat yang menunjukkan bahwa pesawat ini umurnya hampir seribu tahun Pesawat ini ditemukan oleh NASA, organisasi yang mengurus segala hal tentang luar angkasa milik negara Amerika Namun karena merasa ada yang aneh, NASA pun bekerja sama dengan SCP Foundation Saat ditemukan di luar angkasa, tidak ada tanda-tanda kehidupan di dalam kapal ini Tapi semua teknologi masih berfungsi dengan baik Di pesawat ini banyak ditemukan teknologi kesehatan yang luar biasa Ada sebuah mesin yang mampu menyembuhkan segala macam penyakit Dugaan sementara kapal ini dikirim oleh alien ratusan tahun yang lalu Untuk membantu alien lain yang lebih dulu datang ke bumi Tapi sepertinya pesawat luar angkasa ini mengalami bencana Dan baru sampai ke bumi di zaman sekarang ini Sementara para alien yang mengendalikan pesawat ini kemungkinan besar sudah pada tewas SCP-2722 adalah sebuah pesawat luar angkasa yang mengorbit di atas Segitiga Bermuda Kalian tau kan ya, Segitiga Bermuda itu apa? Segitiga Bermuda adalah kawasan lautan yang berada di samudera Atlantik Banyak kejadian aneh seperti kapal tenggelam dan pesawat jatuh di daerah Segitiga Bermuda ini Untuk lebih jelasnya, kalian silahkan google sendiri aja ya guys ya Nah, hal ini baru diketahui ketika manusia memiliki teknologi untuk keluar angkasa Ternyata ada sebuah pesawat luar angkasa yang mengorbit tepat di atas Segitiga Bermuda Jadi dia mengunci gitu guys di lokasi itu Tapi ketika pesawat luar angkasa itu diteliti Sudah tidak ada lagi tanda-tanda kehidupan dari pesawat itu Ketika didekati, pesawat itu pun seperti memiliki medan magnet pelindung Sehingga tidak ada yang bisa mendekati Mungkin medan magnet ini juga yang mengganggu pelayaran dan penerbangan di sekitar Segitiga Bermuda guys Makanya banyak hal-hal aneh yang terjadi di Segitiga Bermuda Para peneliti hanya bisa menemukan fakta kalau pesawat luar angkasa ini Usianya sudah lebih dari 150 juta tahun Itu berdasarkan pengamatan lapisan luar dari badan pesawat luar angkasa Jadi diperkirakan pesawat itu sudah ada jauh sejak bumi baru terbentuk Saat ini pesawat luar angkasa masih di lokasi tersebut Sambil dijaga oleh SCP Foundation SCP-1778 Objek kelas Euclid SCP-1778 ini dikenal juga dengan Soyuz 7KL-2 Benda ini merupakan satelit buatan Rusia yang diluncurkan menggunakan roket Soyuz pada tahun 1966 Tapi menurut laporan pihak Rusia Roket dan satelit mereka sudah hancur di luar angkasa dan pecah menjadi berkeping-keping Beberapa tahun kemudian ditemukanlah satelit Soyuz 7KL-2 yang dikabarkan hancur ini Pihak Rusia pun kaget mengetahui kejadian ini Anehnya tuh mereka sama sekali gak bisa mengendalikan satelit itu Satelit itu justru seperti mengirimkan sinyal yang sama sekali gak dipahami oleh ilmu manusia Satelit itu mampu berpindah-pindah orbit seperti sedang dikendalikan oleh seseorang Saat ini diduga ada alien yang mengendalikan satelit Soyuz itu dan digunakan untuk mengintai planet bumi Satelit itu beberapa kali mau dihancurkan tapi berhasil menghindar Karena belum menunjukkan tanda-tanda mengancam Akhirnya SCP Foundation mengambil alih masalah ini dan mengamankan Soyuz 7KL-2 ini menjadi SCP-1778 Sambil terus diteliti dan dijaga supaya si SCP-1778 ini tidak melakukan suatu hal yang bisa mengancam penduduk di bumi SCP-2813 Asteroid Ship Object Class Euclid SCP-2813 adalah sebuah batu asteroid besar yang memiliki sifat seperti kapal luar angkasa Jadi sebenarnya baru diketahui kalau itu adalah sebuah kapal luar angkasa milik Rusia yang hilang pada tahun 1975 Ini kenapa milik Rusia lagi ya? Tapi emang Rusia tuh di jaman dulu tuh teknologinya buat keluar angkasa tuh udah sangat maju guys Konon katanya mereka bekerja sama dengan alien Nah kapal luar angkasa itu diduga dikuasai oleh alien dan dibuat seperti sebuah batu asteroid penampakannya Hal ini baru diketahui setelah SCP Foundation yang meneliti luar angkasa Melihat sebuah asteroid yang bertingkah aneh mondar mandir seperti pesawat Saat SCP Foundation mencoba berkomunikasi Mereka menggunakan identitas tiga astronot Rusia yang ada di kapal luar angkasa itu Ini berarti kemungkinan juga alien itu sudah mengambil alih tubuh para astronot Seperti impostor di Game Among Us SCP-2813 ini sekarang udah dikunci menggunakan teknologi elektromagnetik milik SCP Foundation Jadi dia gak bisa pergi jauh dari markas rahasia SCP Foundation yang ada di luar angkasa SCP-2998 Anomalous Transmission Object Class Safe Si SCP-2998 ini bentuknya adalah gelombang sinyal radio Gelombang ini berhasil ditangkap oleh satelit milik Amerika Sebenernya belum jelas asal muasal siapa dan dari mana gelombang radio ini dipancarkan Yang anehnya jika ada orang yang mendengarkan suara dari sinyal ini Maka orang itu tiba-tiba bisa mendadak jadi gila Setelah diselidiki ternyata sinyal radio itu juga bisa mengeluarkan sebuah gambar guys Digambar itu ada makhluk berbentuk manusia Yang kemungkinan besar adalah ras alien Atau jangan-jangan makhluk ini adalah makhluk Mars guys Menurut para peneliti si alien ini menyampaikan pesan bahwa dia akan menguasai semua planet yang ada di alam semesta Jadi kemungkinan besar alien ini akan menyerang bumi guys Kalau benar terjadi maka SCP-2998 ini bisa menjadi ancaman bahaya yang serius buat seluruh penduduk bumi SCP-2226 Objek kelas Euclid Nah kalau SCP-2226 ini bentuknya benar-benar pesawat luar angkasa milik alien guys Yaitu UFO Seperti yang biasa kita lihat di gambarannya di video-video di TV Bentuk UFO-nya menyerupai piring terbang guys UFO ini ditemukan sedang melayang di atas sebuah gunung es di Antartika Setelah diteliti kemudian UFO ini diamankan di sebuah lokasi rahasia milik SCP Foundation UFO ini terbuat dari bahan yang tidak dikenali Bahannya sangat kuat seperti lapisan 100 lembar baja Tapi ringannya hanya setipis satu lembar baja Di dalamnya UFO ini memiliki teknologi yang sangat luar biasa Bahkan bisa dibilang tidak masuk akal Di tengah UFO ini ada satu alien seperti terkunci di dalam tabung Tabung ini ternyata berfungsi sebagai alat penyangga kehidupan alien itu Sepertinya alien ini masuk ke bumi tapi tidak kuat dengan atmosfer yang ada di bumi Sehingga dia sakit dan masuk ke dalam tabung itu untuk bertahan hidup Sambil menunggu bantuan mungkin maksud dia ya Bahan bakar pesawat UFO ini juga tidak diketahui Jadi para peneliti juga gak tahu akan sampai kapan UFO ini menyala dan membantu alien itu untuk tetap bertahan hidup Di dalam UFO ini juga ditemukan cairan-cairan yang tidak dipahami oleh ilmu manusia saat ini Sampai sekarang para peneliti di SCP Foundation masih mencari cara untuk berkomunikasi dengan sang alien Untuk mengetahui maksud dan tujuannya dia datang ke bumi dan dari mana dia berasal Dugaan sementara ini sih dia ini mahluk Mars guys Oke guys kira-kira itulah SCP yang berasal dari luar angkasa Sebetulnya emang masih banyak banget ya Jadi kemungkinan nanti kita lanjut lagi di part berikutnya ya guys Karena emang lumayan pegel ngumpulin info tentang SCP-SCP ini guys Jangan lupa untuk like dan share video ini ke semua orang Jangan lupa juga untuk tonton video lainnya di channel Fritz Baskara Udahan dulu ya, yudadah bye-bye Sub indo by broth3rmax